Halo sahabat Queen berjumpa kembali dengan channel Queen Sil Channel wisata yang membahas seputar traveling, review hotel, villa, objek wisata, hingga kuliner Yuk sahabat subscribe dulu dan klik tanda loncengnya ya Sahabat Queen kalian akan Queen ajak liburan virtual ke salah satu pantai pasir putih yang ada di Bali Dan ini sangat terkenal sekali yaitu Pantai Pandawa Jika sahabat Queen berkunjung ke Pantai Pandawa ini kalian akan melewati sebuah tebing batu dan ini cukup terjal Dan tebing batu ini juga cukup indah loh buat foto-foto sahabat Queen Karena Queen disini naik bus jadi tidak berhenti di tengah jalan Dan di tebing batu tersebut ada sebuah patung Yaitu patung Panca Pandawa dalam kisah Mahabharata Karena itu Pantai Pandawa ini juga disebut Pantai Pandawa Kutuh Bali Lokasi Pantai Pandawa ini berada di jalan Pantai Pandawa Desa Kutuh Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali Jadi lokasi dari Pandawa Beach Bali ini berada di balik tebing batu kapur sahabat yang sangat tinggi dan dari atas tebing kalian dapat menihat keindahan pemandangan samudera India loh Dan kalian bisa menggunakan Google Map Dan di kalangan wisatawan mancanegara khususnya Australia Pantai Pandawa ini dikenal dengan nama Secret Beach of Bali Dan di masyarakat lokal biasanya lebih dikenal dengan nama Pantai Kutuh Queen sudah ketiga kali ke Pantai Pandawa ini sahabat Yuk sahabat Queen kita lihat daya tarik dari Pantai Pandawa ini Dan bagaimana pesona keindahan dari Pantai Pandawa Bali Karena ini adalah Pantai Pasir Putih Tentunya sangat indah sekali ya sahabat Dulu Pantai Pandawa ini merupakan pantai indah yang tersembunyi yang berada di Bali Tahun 2012 baru Pantai Pandawa ini tidak lagi tersembunyi Dan sudah hampir sering dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara Bahkan yang berlibur ke sini itu kebanyakan dari wisatawan domestik Saat sahabat Queen memasuki area Pandawa Beach Kalian akan melihat sebuah gerbang masuk dengan jumlah akses yang berjumlah 4 Dan ini dapat dilewati oleh kendaraan Dan keempat akses ini seperti gerbang tol namun terbuat dari batu kapur putih Dan di sini kalian dapat membayar biaya tiket Ini dia sahabat Queen Keindahan dari Pantai Pandawa Dan kebetulan saat sampai di sini Suasana pantai masih sepi sahabat Dan hanya ada beberapa orang dan juga rombongan dari Queen Kita bisa menikmati Pantai Pasir Putih yang terkenal di Bali ini Kita bisa bebas foto-foto Ria di pantai Asik sekali loh sahabat Queen Tekstur pasir dari Pantai Pandawa ini sangat halus sekali sahabat Queen Warnanya itu putih kekuningan Dan kebersihan pantai juga lumayan terjaga Ombak lautnya juga sangat tenang sekali Benar-benar healing terbaik itu di pantai Dan kalian di sini dapat melihat pemandangan samudera India sahabat Sahabat Queen akan dapat melihat perpaduan warna yang sangat indah Mulai dari pasir pantai yang putih Warna air laut di pinggir pantai itu agak kehijauan Dan semakin ke dalam itu warna lautnya berwarna biru Ada fasilitas kursi berjemur beserta payung yang bisa kalian sewa Kisaran harga Rp 50.000 per jam Dapat duduk nyaman di sini sahabat di tepi pantai Fasilitas wajib yang harus ada saat kalian berkunjung ke pantai Yaitu adalah tersedianya toilet, ruang ganti, serta kamar mandi Dan airnya di Pantai Pandawa ini juga bersih Tentu saja ada tempat makan dan minum Kalian tidak perlu membawa bekal dari rumah Karena di sini sudah tersedia banyak sekali warung makan Dan tempat parkir yang sangat luas juga sahabat Queen Di Pantai Pandawa ini juga tersedia tempat pijat refleksi Tempat pijat tradisional dengan harga Kisaran dari Rp 40.000 sampai Rp 150.000 sahabat Queen per orang Dan harga di sini bisa berubah sewaktu-waktu Aktivitas yang dapat dilakukan selain berenang Kalian dapat menikmati naik kanu Yaitu dengan harga sewa yang sudah ditentukan Dan dapat berubah sewaktu-waktu sahabat Queen Ada juga persewaan jaket pelampung Sandek dan payung Juga ada Dan ini per satu jam Queen di sini hanya menikmati pantai saja Dan juga foto-foto Karena waktu yang sangat terbatas sekali sahabat Queen Queen menyusuri area pantai yang sangat indah Dan benar-benar betah di sini sahabat Queen Air laut di bibir pantai tidak terlalu pasang Jadi surut bisa bermain di bibir pantai dengan bebas Tanpa takut ombak karena memang ombaknya itu tenang sekali sahabat Dari gerbang masuk untuk membayar tiket saja Kalian sudah dapat menikmati keindahan Keindahan dari Samudera Hindia Serta garis pantai yang berwarna putih Dijamin sahabat Queen tidak akan rugi jika berkunjung ke pantai Pandawa ini Dan di pantai Pandawa ini Di atas tebingnya itu juga ada pantung panca Pandawa Ada patung panca Pandawa beserta ibunya Dewi Kunti Dan patung panca Pandawa yang pertama yang akan Anda lihat adalah Patung Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa Untuk melihat sunset Peluangnya matahari terbenam itu condong di arah Baradaya Karena bibir pantai Pandawa ini menghadap ke sisi selatan Ada yang menjual baju juga sahabat Queen Buat oleh-oleh Kebersihan pantai sangat terjaga sahabat Queen Ini untuk melestarikan keindahan dari pantai Pandawa Di pantai Pandawa ini juga tersedia jasa penyewaan locker di area informasi pengunjung Jadi kalian bisa menitipkan barang di sana Akhirnya selesai sudah jalan-jalan Queen di pantai Pandawa ini Dan saatnya berkeliling ke wisata selanjutnya sahabat Dan Queen berharap video ini menjadi referensi sahabat Queen Jika berkunjung ke Pulau Dewata Jadi salah satu yang perlu kalian kunjungi adalah pantai Pandawa ini sahabat Queen Tersedia klinik Pandawa Jadi kalian yang merasa kurang sehat bisa mengunjungi klinik ini Kalian tidak perlu khawatir sahabat Queen Ada persewaan sepeda, skuter, dan lain-lain juga loh sahabat Queen Selama perjalanan ke tempat parkir Kalian akan menemukan beberapa penjual makanan dan juga aksesoris untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh Dan akhirnya berakhir sudah video kali ini sahabat Queen Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye sahabat Queen Tetap setia di channel Youtube Queen Seal Bye-bye sahabat Queen